Halo anak-anak, jumpa lagi dengan saya, Bulia dalam pembelajaran matematika Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang sistem persamaan linier 2 variable Sekarang, Bulia akan langsung memberikan contoh penyelesaian untuk sistem persamaan linier 2 variable Coba kita perhatikan contoh yang pertama Tentukan nilai X dan Y dari persamaan X min 2Y sama dengan 10 dan 3X plus 2Y sama dengan 2 Negatif 2, bagaimana caranya? Kita tulis dulu soalnya Soalnya yaitu X min 2Y sama dengan 10 Itu persamaan yang pertama Sedangkan persamaan yang kedua yaitu 3X plus 2Y sama dengan 10 Negatif 2 ya Negatif 2 Nah, sekarang kita akan menghilangkan apa di sini? Kita akan menghilangkan nilai Y-nya Kalau kita akan menghilangkan nilai Y-nya, berarti kita lihat dulu Koefisiennya, koefisien dari Y itu harus sama Yang di atas yaitu koefisiennya persamaan 1, koefisiennya negatif 2 Sedangkan persamaan yang kedua, koefisiennya adalah 2 Berarti angkanya atau koefisiennya sudah sama Jadi, ini langsung bisa dikeselesaikan Berarti ini langsung Nah, sekarang Perhatikan tandanya di sini Ini negatif, di sini positif Kalau Tandanya berbeda ini Negatif dan positif Itu adalah Ditambah Karena ini tandanya berbeda Negatif dan positif Nah, sekarang Negatif 2 ditambah 2 Itu kan habis Kita coret 0 Nah, sekarang yang di Yang di X 1 Ditambah 3 Hasilnya berapa? 4 4 apa variabelnya? X Ini kan habis Sama dengan 10 Ditambah Negatif 2 Berapa? 10 ditambah negatif 2 Yaitu 8 Berarti X Sama dengan 8 Dibagi 4 Hasilnya berapa? 2 Berarti X Sama dengan 2 Itu mencari X Sedangkan X-nya sudah ketemu Disuruh mencari nilai Y-nya Nah, sekarang Cari Nilai Y Mencari 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 Nilai Y Nah, sekarang Bagaimana caranya? Kita pilih persamaan 1 Apa 2? Yang paling mudah Yaitu persamaan 1 Persamaan 1 Apa? X Min 2Y Sama dengan 10 Nah, sekarang X-nya tadi sudah ketemu Nilainya berapa? X Sama dengan 2 Kita ganti nilai X-nya disini dengan angka 2 Dikurangi 2Y Sama dengan 10 Nah, sekarang Negatif 2Y Sama dengan 10 Kesini Jadi apa? Negatif 2 Berarti Negatif 2Y Sama dengan 8 Berarti Y sama dengan 8 Dibagi Negatif 2 Sama dengan Berapa? Positif Dibagi Negatif Negatif 8 Dibagi 2 Yaitu 4 Y-nya Sama dengan Negatif 4 Sedangkan X-nya Yaitu 2 Inilah Hasilnya Ya, sekarang Kita masuk Contoh yang Kedua Diketahui Sistem Persamaan 3X Plus 2Y Sama dengan 8 Dan X-3 Y 5Y Sama dengan Negatif 37 Tentukan Nilai 6X Plus 4Y Bagaimana Caranya? Caranya Sama seperti Contoh yang Pertama Tadi Sekarang Kita Tulis Soalnya Dulu 3X 3X 2Y Sama dengan 8 Dan X Min 5Y Sama dengan Negatif 37 Sekarang Kita akan Menghilangkan Apa? Menghilangkan Nilai X-nya Kalau kita akan Menghilangkan Nilai X-nya Berarti Koefisien dari X-nya Itu harus sama Yang diatas Koefisiennya Berapa ini? 3 Sedangkan yang di bawah 1 Berarti belum sama Biasa bagaimana? Kita tulis dulu Hilangkan Nilai X Berarti 3X Dikalikan Berapa ini? Dikalikan 1 Yang bawah Dikalikan Berapa? 3 Yang atas Persamaan atas Tetap 3X Plus 2Y Sama dengan 8 Sedangkan yang bawah 3 dikali 1 3X Min 5 dikali 3 yaitu 15 Y Sama dengan Negatif 37 dikali 3 yaitu Negatif 111 Angkanya Sudah sama Sekarang Tandanya 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 Sama tidak Tandanya Sama Kalau Sama Tandanya Berarti Dikurangi Ini Habis Tinggal 2 Dikurangi Negatif 15 Yaitu 17 Y Sama dengan 8 Dikurangi Negatif 111 Yaitu 119 Berarti Y Sama dengan 119 Dibagi 17 Hasilnya Itu 7 Itu nilai Y Nah Sekarang Kita akan Mencari Nilai X X Mencari Nilai X Kita pilih Salah satu Persamaan Persamaan 1 Atau yang Persamaan 2 Yang lebih Mudah Yaitu Persamaan Yang ke 2 Yaitu Apa persamaan 2 nya X Min 5 Y Sama dengan Negatif 37 X Minus 5 Y nya Dikanti Berapa ini 7 Sama dengan Negatif 37 X Min 5 Dikali 7 Hasilnya Berapa Min 35 Sama dengan Negatif 37 X Sama dengan Negatif 37 Ini kesini Jadi Positif 35 Berarti X Sama dengan Berapa Negatif 37 Ditambah 35 Negatif 2 Itu adalah X nya Nah Tadi yang ditanyakan Apa Yang ditanyakan Adalah 6 X Plus 4 Y Nah Sekarang Kita jawab 6 X Plus 4 Y Sama dengan 6 X nya Dikanti Berapa ini Negatif 2 Ditambah 4 Y nya Dikanti Berapa ini Y nya 7 Sama dengan 6 Dikali Negatif 2 Yaitu Negatif 12 Ditambah 4 Dikali 7 Adalah 28 8 Negatif 12 Ditambah 28 Berarti Berapa Hasilnya Adalah Hasilnya Adalah 16 Inilah Hasilnya Jadi Nilai 6X Plus 4Y Adalah 16 Itu Contoh Yang Kedua Contoh Yang Ketiga Saya Akan Memberikan Berupa Soal Cerita Coba Diketahui Harga 5 kg Apel Dan 3 kg Jeruk Adalah Rp79.000 Sedangkan Harga 3 kg Apel Dan 2 kg Jeruk Adalah Rp49.000 Berapakah Harga 1 kg Apel Dan 1 kg Jeruk Kita Pakai Pemisalan Dulu Misal Misal Disini Apa Apel Dan Jeruk Kita Misalkan Apel Itu Diganti Variablenya A Sedangkan Jeruk Kita Ganti Variablenya Dengan C Bebas Ini Variablenya Mau diganti Apa Kita Baca Sekali Lagi 5 kg Apa 5 Apel Dan Plus 3 Jeruk Harganya Berapa Rp79.000 Terus Persamaan Kedua 3 kg Apa 3 kg Apa Ditambah 2 kg Jeruk Harganya Berapa Rp49.000 9000 Nah Bentuknya Sudah Seperti Yang Tadi Tinggal Kita Mengerjakan Seperti Tadi Kita Akan Menghilangkan Apa Disini Kita Yang Pertama Akan Menghilangkan J Nya Dulu Menghilangkan C D G G G Gimana Caranya Kita Lihat Koefisiennya Dari C Yang Atas Persamaan 1 Koefisiennya 3 Yang Persamaan Kedua Koefisiennya 2 Sudah Sama Belum Belum Kita Samakan Dulu Yang Atas Buat Nyalikan Yang Bawah Dikali 3 Terus Ini Dikalikan 2 Terus Sekarang 5 Dikali 2 Yaitu 10 A Ditambah 2 Dikali 3 6 C Sama Dengan 79 Dikali 2 Yaitu Berapa 158 3000 Yang Barak Bawah 3 Dikali 3 9 A Ditambah 2 Dikali 3 6 C Sama Dengan 49 Dikali 3 Yaitu 147 Ribu Nah Angkanya Atau Koefisiennya Dari C Sudah Sama Yaitu 66 Nah Sekarang Kita Lihat Tandanya Plus Berarti Sama Kalau Sama Tadi Diap Kan Dikurangi Ini Habis Ya kan Tinggal 10 Dikurangi 9 1 A Sama Dengan 158 Dikurangi 147 Yaitu Ini 1 Disini 1 Tinggal 11000 Berarti A Sama Dengan 11000 Dibagi 1 Hasilnya 11000 Itu A Tadi Apa A Tadi Yaitu Apa Disini Tadi A Itu Apel Kita Sudah Ketemu Harga Apel 1 Kilo Sekarang Kita Akan Mencari Nilai C Mencari Nilai J Kita Pilih Persamaan Berapa Yang Mudah Persamaan Kedua Yang Mudah Ini 3 A Plus 2 J Sama Dengan 49000 3 A A Tadi Dikanti Berapa 11000 Ditambah 2 J Sama Dengan 49000 3 Dikali 11 Yaitu Berapa 33000 Ditambah 2 J Sama Dengan 49000 Jadi 2 J Sama Dengan 49000 Ini Dipindah Kesini Jadi Negatif 33000 2 J Sama Dengan Berapa 16000 Berarti J Sama Dengan 16000 Dibagi 2 16 Dibagi Dua Berapa 8000 J J J Nya 8000 Apa Itu Tadi J J Tadi Adalah Apa Disini Tadi Jeruk Berarti Harga 1 Kilogram Jeruk 8000 Harga 1 Kilogram Apel Berapa 11000 Pertanyaannya Tadi Apa Berapa Harga 1 Kilogram Apel Dan 1 Kilogram Jeruk Berarti 1 Kilogram Apel 1 Kilogram Apel 1 A Ditambah 1 J Sama Dengan Berapa 1 A Tadi Berapa A Adalah 11 Dikali 11000 Ditambah 1 J J Berapa J Adalah 8000 Berarti Hasilnya 1 Dikali 11 11000 Ditambah 1 Dikali 8 8000 Jadi Totalnya Adalah 19000 Jadi Harga 1 Kilogram Apel Dan 1 Kilogram Jeruk Harganya 19000 Ya Ini Caranya Bila Menyelesaikannya Dalam Bentuk Soal Cerita Oke Sekian Dulu Penjelasan Dari Buliah Tentang Sistem Persamaan Linear 2 Variable Terima Kasih Salam Sehat Selalu